Hai cara menyimpan foto di Google foto yang nanti linknya bisa kita bagi atau kita share ke teman-teman melalui WhatsApp atau Facebook caranya siapkan dulu foto yang mau kita upload ini dalam spoiler klik kanan coba kita lihat ukuran berapa klik kanan properties 577 MB nah kalau 577 MB ini menanti berat banget kalau kita upload ke Google foto ya jadi harus kita kecilkan dulu ukurannya menggunakan aplikasi ini namanya aplikasi image tuner kalau yang belum punya nanti saya kirimin linknya tim bisa diunduh lalu kita buka ini image tunernya kita kecilkan dulu fotonya klik disini and folder desktop foto foto kamera Canon klik Oke ini foto sedang dipanggil terus fotonya mau kita simpan dimana kalau yang bawah under dia adanya di C my image sedangkan kita kita buat dulu disini klik boleh juga kita tarik desktop hasilnya klik new misalnya kasih nama fotoku fotoku nanti hasil create-nya ini ada di folder foto caranya klik ini folder yang ini klik klik desktop cari fotoku sini klik Oke ini dia nanti akan ada disitu lalu kita klik create diproses foto yang tadi ukuran besar insya Allah nanti akan menjadi ukuran kecil dan bisa kita lihat hasilnya ada disini tuh hasil foto yang tadi ukurannya besar-besar ratusan MB sehingga nanti hanya beberapa MB saja kita lihat perubahannya disini jadi kalau nggak dipakai image tuner nanti kita nge-uploadnya ter-uploadnya ter-upload hampir selesai nah kita klik advance berarti sudah selesai kita close inilah hasilnya nah yang tadi ukurannya 577 MB begitu di compress menjadi berapa ini 6,19 MB jadi nge-uploadnya nanti kita upload ke Google nya kita klik hasilnya tetap sama tidak rusak ya tetap bagus tetap bagus bagus kalau ini aslinya ini yang masih dari ya untuk memasukkan foto ke Google foto kita harus aktifkan aktifkan internet kalau kita buka Chrome atau Mojela boleh klik serang jangan lupa siapkan akun Gmail nya akun Gmail kalau kita masuk ke sini Gmail masuk ke Gmail nya lalu kita masuk sudah menggunakan akun yang kita punya masukkan masuknya kita next masuk lalu kita cari yang ada titik 9 ini klik disini lalu kita pilih di Google foto jadi di akun Gmail kita banyak sekali tempat menu-menu yang bisa kita manfaatkan misalnya drive untuk menurunkan dokumen untuk YouTube dan kita klik Google foto nah muncul seperti ini lalu kita klik upload kalau baru pertama kali klik upload aja upload nah cari di desktop tadi foto ku klik satu kontrol A kontrol itu untuk pilih semua klik open nah ini sedang di upload 4 dari 77 8 dari 77 terus diproses sampai semuanya ke upload bisa kita lihat disini sampai tuntas terus sampai kayak gini sampai selesai sampai selesai setelah selesai oke nanti kita tunggu sebentar tunggu ada nah seperti ini klik tambahkan ke album tambahkan ke album lalu kita klik album baru disini klik album baru kasih nama judul albumnya foto ramadhan 2018 jangan lupa di klik checklist sini nih inilah foto-foto yang harusnya kita upload lalu disini kita klik bagikan bagikan nah ini kita paling penting sekali dapatkan link klik disini jangan lupa ratenya nah inilah link yang akan kita bagikan ke temen caranya klik salin kita salin dulu lalu kita buka Microsoft Word kita copy Microsoft Word ini tadi salah inilah link yang akan kita bagikan melalui WhatsApp atau Facebook link foto ramadhan kasih keterangan aja kalau bisa kita simpan dulu baik save us di ramadhan klik dimana di desktop misalnya save demikian cara menyimpan foto di google foto yang awalnya ratusan MB menjadi beberapa MB saja tapi kualitas gambar masih tetap bagus terima kasih 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 terima kasih